Halo, teman-teman lagi dengan saya Iman Prabowo Nah, kali ini kita akan lanjut lagi belajar dari buku 1 Juta Drum Group in 4.4 Time by Craig Warrickson Kalau teman-teman mau beli bukunya, saya nggak jualan, beli aja di, saya belinya di Amazon Harganya kurang lebih sekitar 400 ribuan dulu ya Dikirimin sekitar 1 bulan dari Amerika ke Indonesia dan belinya harus pakai credit card, ini bahasa Inggris semua Jadi teman-teman juga selain kalau mau beli ini juga harus bisa bahasa Inggris Karena kalau nggak bisa bahasa Inggris, percuma aja dulu Nah, kalau memang agak ribet, nah kalau teman-teman mau yang agak simple, yang lebih simple, yang sangat simple Teman-teman bisa membeli e-book saya Sebetulnya saya sudah menyelesaikan e-book yang saya buat berdasarkan pengalaman selama 15 tahun saya ngajar Di sini ada ketukan-ketukan yang saya masukkan di sini, karena ini bagus gitu lah Terus yaudah, saya juga mencontohkannya di drum Jadi teman-teman akan bisa belajar dari e-book, dari tulisan, dari video Ada video yang saya masukkan di situ, terus kemudian ada juga audio Jadi komplit Nah, ini untuk detail mengenai harga dan apa aja yang dibahas di e-book ini Silahkan teman-teman perhatikan di bagian kotak deskripsi, di bagian bawah dari video ini Saya sertakan tiga link di situ Yang pertama adalah link mengenai penjelasan e-book saya ini Detail banget, saya menjelaskan ini Terus kemudian, ini tapi untuk pemula ya, buat teman-teman yang nggak pemula Itu teman-teman bisa di link yang kedua Di mana saya menjelaskan, di mana ada video-video Kalau teman-teman ada masalah dengan tangan kiri kalian Tangan saya kaku, tangan kiri kalian kaku, tangan kanan, segala macam Itu ada video-video di mana teman-teman bisa belajar untuk mengatasi kelemahan tangan kiri, tangan kanan Dan yang ketiga linknya itu adalah Kalau teman-teman ingin ikut belajar dengan saya Saya membuat sebuah grup di Facebook yang saya namakan grup khusus Siman Prabawa Itu ada iuran per bulannya Dan iuran per bulannya itu sangat murah detailnya Sangat murah ketimbang kalau teman-teman les dimanapun juga Itu sangat murah sekali Kita akan belajar lewat video Detail mengenai seperti apa belajarnya dan gimana Teman-teman silahkan klik di link Jadi tiga link itu teman-teman klik aja Nanti teman-teman akan masuk ke blog saya Dan disitu dijelaskan detail semuanya Oke Jadi sebelum teman-teman hubungi saya untuk membeli Baca dulu semuanya Semuanya saya jelaskan dengan sangat detail disitu Oke Baca dulu dengan baik Tonton videonya semuanya Dan seperti itu Oke Sekarang kita akan masuk ke materi kita Di pelajaran kemarin kita sudah belajar ketukan nomor 6 Ini sekarang ini mulai lebih menantang ya Karena kita akan mulai memisahkan tangan dari kaki kita Di DVD nya Mike Mangini yang dia Judulnya The Grid Dia menjelaskan kalau kita bermasalah dengan tangan dan kaki kita yang susah misah Itu kita coba lihat Ketika kita mainkan misalnya Nanti saya akan tunjukkan Jadi teman-teman Dan itu benar-benar bagus banget Saya ngerasain itu kepake banget Di saya itu benar-benar Oh iyo iyo banget Oke kita akan masuk Ketukan nomor 6 kan seperti ini Kalau saya mainkan hanya satu barak aja kan gini Dan ketukan nomor 5 nya adalah seperti ini Sekarang kita akan menyatukan Menggabungkan ketukan nomor 5 Dan ketukan nomor 6 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6 Saya akan mulai main dari pelan dulu ya Kemudian kita Ingatkan kecepatannya Pol lahan-lahan Oke Dari nomor 5, 6, 5, 6 Terima kasih telah menonton Nah yang berikutnya Kita akan tingkatkan kesulitannya Sedikit aja Dengan memindahkan Yang tadinya kita mainkan di high hat Kita pindahkan ke right cymbal Tapi kalau kita cuma pindahkan ke right cymbal Pastinya gampang sekali Jadi kita akan menambahkan satu suara lagi Yaitu high hat yang dimainkan di kaki kita Kita akan memainkan ketukan yang sama Cuman ditambahin ini Dan ini cukup membuat Banyak murid-murid saya Kesulitan gitu Ketika ditambahin ini Ketika gak ditambahin Dia akan bisa mainkan Tapi ketika ditambahin ini Dia akan mulai Ya udah Kita akan mainkan dari pelan Sampai kemudian Perlah gitu Naikkan Terima kasih atas dukungan kalau teman-teman perhatikan yang terakhir ride-nya mulai saya ubah jadi saya naikkan kesulitannya sedikit lagi kalau mainin disini doang kan gampang sudah cukup sulit sih tambah hi-hat tapi dengan tambah lagi kita mainkan antara dua begini yang tadi saya mainkan itu menambah kesulitannya jadi lebih naik sedikit atau teman-teman juga bisa pindahkan misalnya di antara dua simbol yang berbeda antara ride dengan ini misalnya nah kurang lebih seperti itu jadi teman-teman coba latih di rumah yang gak punya drum coba sewa studio musik di kota kalian sewa aja satu jam kemudian gunakan drumnya aja untuk kalian latih karena apa yang saya sharingkan ini kalau gak dilatih juga jadinya percuma cuma membuang-buang waktu kalian dan membuang-buang kuota internet kalian kalau begitu sampai ketemu lagi ikutan deh di grup khusus facebook saya karena itu bagus banget dan murah banget dan bagus banget banget gitu loh saya sangat sarankan kalian ikut buat yang benar-benar serius dengan harga yang murah dan kalian akan dapat pembelajaran yang luar biasa oke sampai ketemu lagi dan salam drama